hai 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 malam Mas Rosit iya Mas Nganu Mas ini Mas Tawah keluar kota terus Oh iya ngomong-ngomong kaitan oh gitu iya ya Mas Rosit Gustrosit ya ini yang perkara yang mana nih itu karena ada beberapa perkara yang perkaranya Pak Suko yang saya pegang gitu ini perkara yang mana dulu sudah sudah siapa Oh yang dipores Oh iya 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 Oh iya ya saya memang ini mendapatkan kuasa dari beliau nya Pak Suko terkait untuk pendampingan hukum tentang ini dia saat ini diadukan terkait tentang dugaan penipuan atau penggelapan yang terjadi waktu itu antara saudara ibu Oh menganiaya ini apa manajernya yaitu Mas Pris berkat itu saat ini malah dilaporkan diadukan oleh saudara suntani tentang tipu gelap itu Mas gitu Mas iya Hai terus setelah itu langkah Mas Adit sebagai pengacara melihat kasus ini bagaimana Mas Adit saya kan suruh minta keterangan sama Mas Adit nih sama Pak pokoknya hai 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 kalau saat ini dengan perkara ini yang pasti lain saya beliau nya Pak Suko sudah dimintai keterangan oleh pihak Polres oleh pihak penyidik Polres Polres para dia sudah memberikan keterangan dan beberapa sesuatu juga sudah dipanggil saat ini mungkin tinggal tahap-tahap pakir aja kemarin seperti yang bisa dengan kemarin saya sudah memberikan klarifikasi juga kepada beberapa media dan beberapa media juga juga mengklarifikasi kepada Pak Asad bahwasannya tinggal menunggu keterangan saksian dalam artian perkara ini bisa dinaikkan tingkat tingkat konsidif atau tidak seperti itu Mas menurut keyakinan saya perkara yang diadukkan oleh saudara suntani ini masih terlalu prematur kalau mungkin dinaikkan saya tidak mendorongi penyidik musik mungkin masih ini terlalu prematur untuk dinaikkan ketika penyidikan saya meyakini tidak akan ada karena dari fakta hukumnya fakta hukum yang dipegang oleh klien saya ada beberapa ini kwitansi yang disampaikan terkait dengan uang 175.000 itu ini sudah diberikan kepada yang diberikan yaitu terkait dengan khaliasi saudara-saudara ibu sama pembayaran penasihat hukum saya sangat yakin sekali kalau perkara ini tidak saya kira tidak mungkin akan bisa dinaikkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang saya dapat sebetulnya kedudukan saudara suntani itu sebagai apa apakah dia diberikan oleh dari saya jadi yang lapor itu malah saudara suntani iya yang mengadukan saat ini itu adalah saudara suntani bukan saudara ibu saya juga heran cuma kalau yang berkuar-kuar di facebook itu saudara ibu saudara suntani juga beberapa kalinya yang sering malah saudara ibu ke facebook ke media itu saudara ibu bahwasannya dia juga telah dilakukan dilakukan apa ya ditipu atau dilakukan uangnya oleh saudara lain saya pak sukoi mata hukum jelas selama itu tidak saudara ibu tidak bisa membuktikan apa yang dia ini yang dia statement kan di dalam media sosial yang terlebih terkhusus di dalam facebook ya atau beberapa di media yang dia membuat statement pasti ada akibat hukum gitu saya pasti seadanya itu memang tidak bisa dibuktikan saya akan melaporkan balik tegas itu kan saya laporkan balik kita akan membuat pengaduan atau pelaporan balik terhadap apa yang sudah disetetemankan di facebook dan suntani juga sama tidak hanya si ibu si ibu suntani sama kedudukannya sama selama dia tidak bisa membuktikan apa yang dia sangkakan yang dia adukan kepada klien kami saya pasti akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan balik saudara ibu suntani terkait dengan pengaduan palsu atau pasal yang lainnya lah nanti itu saat ini kita baru prepare kita menunggu saat ini karena saat proses ini berjalan di penyidikan tinggal menunggu hanya keterangan saksi ahli jadi kalau nanti sampai saya sampai saksi ahli ini gak bisa dinaikkan dalam tingkat penyidikan ya kita akan melaporkan balik karena sudah menyerang kehormatan klien saya dan apalagi klien saya saudara belionya pak suko seorang pengusaha otomatis secara otomatis nama baik itu kan menjadi utama seperti itu mas ya jangan saya tegaskan lagi di sini jelas di dalam teori hukum hukum itu bukan hanya sebuah asumsi ya bukan hanya sebuah ngomong-ngomong tapi hukum itu adalah fakta-fakta hukum dimana di dalam teori hukum jelas untuk mencari kebenaran material dibutuhkan beberapa syarat ya salah satunya siapa pelapor yang kedua lokus deliti kan gitu waktu tempat yang ketiga dan beberapa saksi yang ini yang yang dimintai keterangan terkait dengan setat apa itu saksi yang menguntungkan tentang perkara perihal perkara ini seperti itu yang saya meyakini hampir berapa persen 90% ya 100% mungkin kalau perkara yang diadukan oleh saudara suntani ini tidak dapat dinaikkan dalam tingkat penyidikan karena apa klien saya membawa bukti fakta-fakta hukum itu contoh kwetansi yang diberikan kepada saudara pris dan tanda terima yang diberikan kepada penasihat hukum namanya Pak Iru penasihat hukum waktu itu terakhir prosok terkait masalah ini jika pasah ini berada ke depan bagaimana terkait masalah dunia pas kembali lagi saya jelaskan saya saat ini lagi prepare untuk melaporkan balik siapa-siapa yang ini apa yang telah memberikan statement di media sosial itu dan sama pengadu yang dimana Bu ini, Bu Suntarni kalau memang besok semoga aja dan saya berharap dan berjelasin keyakinan saya sendiri terkait dengan teori hukum saya kira tidak akan pernah bisa dinaikkan karena saya juga bingung sebetulnya kedudukan Suntarni apa yang diriadurikan dia melaporkan klien saya kan sebetulnya gak ada korelasinya Suntarni mengadukan atau melaporkan klien saya itu sebetulnya korelasinya apa ini biar nanti menjadi pembelajaran buat masyarakat yang lain bahwasannya TGD tidak gampang untuk melaporkan atau mengadukan seseorang dan itu mempunyai dampak hukum karena mengadukan atau melaporkan seseorang itu berarti terkait dengan martabat dan nama baik seseorang gitu kalau seandainya memang nanti tidak bisa dibuktikan saya laporkan balik terkait dengan pasal 317 KUHP yaitu tentang pengaduan palsu yang menyerang kehormatan klien saya atau fitnah seperti itu itu jelas dan kemarin saya sudah juga sudah ngobrol-ngobrol ke Pak Suko kalau perkaranya akan kita lanjut aja seandainya nanti memang sudah di ada keputusan dari pihak pures bahwasannya perkaranya tidak dapat dinaikkan atau dilanjutkan seperti itu terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati